Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi Perihal metode penyembuhan Atau cara mengatasi Gejala heteroskedaptisitas Dengan transformasi data Di program SPSS Nah sebelum saya melakukan praktek Di program SPSS Alangkah baiknya Kawan-kawan semua harus mengetahui Tentang konsep dasar Dalam transformasi data Transformasi data Adalah mengubah Sekala pengukuran data asli Menjadi bentuk lain Sehingga data Dapat memenuhi asumsi Asumsi dalam uji Prasarat Atau uji asumsi klasik Sebelum masuk ke analisis regresi Salah satu uji prasarat Yang harus terpenuhi dalam analisis regresi Adalah uji heteroskedaptisitas Uji heteroskedaptisitas Uji heteroskedaptisitas memiliki beberapa metode Namun yang sering digunakan oleh peneliti adalah metode Glecher Atau uji Glecher Uji Glecher merupakan salah satu cara untuk mendeteksi gejala heteroskedaptisitas secara akurat Apabila terjadi gejala Apabila terjadi gejala atau masalah heteroskedaptisitas Akan mengakibatkan sebuah keraguan Atau ketidak akuratan pada suatu hasil analisis regresi Maka dihancurkan melakukan metode penyembuhan Yaitu menggunakan transformasi data pada salah satu atau semua variable yang digunakan Nah baik langsung saja saya akan menuju ke program SPSS Nah disini saya menggunakan SPSS versi 23 Pada pack data view datanya sudah saya input Disini ada tiga variable independen yaitu X1, X2, dan X3 Dan menggunakan satu variable dependen Dan baik langsung saja saya akan melakukan analisis data Caranya kita bisa pilih analize Lalu pilih regression Selanjutnya kita bisa pilih linear Nah disini muncul kotak dialog ya Kawan kan semua Untuk variable G kita taruh ke kolom dependen Selanjutnya untuk variable X1 sampai X3 Kita taruh ke kolom independen Lalu pilih save Kita checklist pada unstandardized residual Lalu pilih continue Dan yang terakhir kita bisa pilih ok Nah disini sudah muncul output SPSS untuk output regression Namun kita apikan saja Karena apa? Karena tujuannya untuk memunculkan variable baru Yaitu variable rest 1 Nah variable inilah yang akan kita transformasi dalam bentuk absolute residual Sekaranya kita bisa pilih menu transform Lalu pilih compute variable Nah disini muncul kotak dialog lagi ya Kawan kan semua Untuk target variable kita isikan dengan ABS Lalu kita bisa menuju ke fungsin group Pilih aritmatik Selanjutnya untuk fungsin and special variable Kita bisa pilih ABS Kita klik 2 kali Nah di numeric expression sudah muncul ABS Lalu kita masukkan variable unstandardized residual Nah setelah masuk kita bisa pilih ok Nah disini sudah muncul output APSS Ada tulisan execute Artinya rumus sudah masuk Kita apikan saja output ini Nah disini sudah muncul variable baru Yaitu variable ABS Selanjutnya kita bisa merekresikan variable ABS Dengan variable independent Yaitu X1, X2, dan X3 Sekaranya kita bisa pilih analyze Lalu pilih regression Selanjutnya kita bisa pilih linear Nah disini sudah muncul kotak dialog lagi ya Kawan kan semua Kita reset dulu aja Untuk variable ABS Kita taruh ke kolom dependent Selanjutnya untuk variable X1 Kita taruh ke kolom independent X2 kita taruh ke kolom independent Begitu juga untuk variable X3 Kita taruh ke kolom independent Lalu kita bisa pilih ok Nah disini sudah muncul untuk output regression yang kedua Pada output ini Kawan kan semua bisa fokus pada tabel koefisien Nah sebelum kita menginterpretasi tabel koefisien ini Alangkah baiknya kita harus mengetahui Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas Nah disini ada 2 perdoman dalam uji heteroskedastisitas Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 Maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas Dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 Maka kesimpulannya terjadi gejala heteroskedastisitas Nah setelah kita mengetahui perdoman dalam uji heteroskedastisitas Selanjutnya kita bisa menginterpretasi tabel koefisien ini Nah pada tabel koefisien ini Nilai signifikansi yang didapat untuk variable X1 sebesar 0,006 Sedangkan variable X2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,222 Selanjutnya untuk variable X3 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 Maka bisa diartikan bahwa ada gejala heteroskedastisitas Karena variable X1 dan variable X3 memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 Maka dari itu harus dilakukan metode penyembuhan Dimana dalam video ini saya akan melakukan metode penyembuhan Atau cara mengatasi gejala heteroskedastisitas Dengan transformasi data Nah transformasi data yang saya gunakan dalam video ini adalah Transformasi data logaritma natural Atau yang biasanya disebut dengan LN Dan variable yang ditransformasi adalah variable dependent Atau variable Y Nah langsung saja kita bisa pilih menu transform Lalu pilih compute variable Nah disini sudah muncul kotak dialog ya kawan kalian semua Kita reset dulu saja Di target variable kita isikan dengan LN Lalu di bagian fungsin group kita bisa pilih aritmatik Selanjutnya di bagian fungsin and special variable kita bisa pilih LN Kita klik dua kali Nah di numeric expression sudah muncul LN Lalu kita masukkan variable Y atau variable dependent Nah setelah variable Y sudah masuk di numeric expression Lalu kita bisa pilih OK Nah disini sudah muncul tulisan execute pada output SPSS Yang artinya rumus dalam logaritma natural untuk variable Y sudah masuk Kita atikan dulu saja output ini Nah di pack data view program SPSS Sudah muncul variable baru yaitu variable LN Nah selanjutnya kita bisa melakukan analisis regresi Sekarangnya kita bisa pilih analyze Lalu kita pilih regression Selanjutnya kita bisa pilih linear Nah disini sudah muncul kotak dialog lagi ya kawan kalian semua Kita reset dulu saja Untuk variable LN, Y kita taruh ke kolom dependent Selanjutnya untuk variable X1, X2, dan X3 Kita taruh ke kolom independent Selanjutnya kita bisa pilih save Kita checklist pada unstandardized residual Lalu pilih continue Yang terakhir kita bisa pilih OK Nah kita update dulu saja output ini Nah disini sudah muncul variable baru yaitu variable REST2 Nah variable inilah yang akan kita transformasi dalam bentuk absolute residual Sekarangnya kita bisa pilih menu transform Lalu pilih compute variable Nah disini sudah muncul kotak dialog lagi ya kawan kalian semua Kita reset dulu saja Di target variable kita isikan dengan ABS Lalu di bagian function group kita bisa pilih aritmatik Selanjutnya di bagian function and special variable kita bisa pilih ABS Kita klik dua kali Lalu kita masukkan variable unstandardized residual yang kedua Atau variable REST2 ke numeric expression Nah disini sudah masuk ya ABS dalam kurung REST2 Lalu pilih OK Nah di output SPSS sudah keluar untuk peterangan execute Yang artinya rumus sudah masuk Kita aplikkan dulu saja output ini Nah disini sudah muncul variable baru lagi yaitu variable ABS REST Selanjutnya kita bisa merepresikan ketiga variable independent Yaitu variable X1, X2, dan X3 Dengan variable ABS REST Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas Setelah kita melakukan metode penyembuhan Dengan cara melakukan transformasi data Caranya kita bisa pilih Analyze Lalu pilih Regression Selanjutnya kita bisa pilih Linear Nah disini sudah muncul kotak dialog lagi ya Kawan-kawan semua Kita resep dulu saja Untuk variable ABS REST kita taruh ke kolom dependent Lalu variable X1 kita taruh ke kolom independent X2 kita taruh ke kolom independent Lalu X3 kita taruh ke kolom independent Selanjutnya kita bisa pilih OK Nah disini sudah muncul output regression yang keempat Nah pada output regression yang keempat Kita bisa fokus pada tabel koefisien Nah berdasarkan perdoman uji heteroskedastisitas Dimana dalam dasar pengambilan keputusannya Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 Maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas Nah pada tabel koefisien ini Nilai signifikansi yang didapat untuk variable X1 Sebesar 0,190 Sedangkan variable X2 Sebesar 0,061 Dan yang terakhir untuk variable X3 Sebesar 0,234 Yang artinya Data sudah terbebas dari gejala heteroskedastisitas Karena apa? Karena nilai signifikansi yang didapat dari ketiga variable Lebih besar dari 0,05 Nah saya ulangi lagi Untuk variable X1 Nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,190 Dan X2 sebesar 0,061 Dan X3 sebesar 0,234 Nah ketiga variable ini memiliki nilai signifikansi Lebih besar dari 0,05 Maka bisa diartikan Data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas Ya kurasa cukup sekian penjelasan tentang metode penyembuhan Atau cara mengatasi gejala heteroskedastisitas Dengan transformasi data Dan apabila kawan-kawan semua masih bingung Beri hal metode penyembuhan dalam uji heteroskedastisitas Kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel youtube saya Ya saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh